Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini, kita akan mereview sebuah mod terbaru Ini ada mod boost tamu wisata dengan menggunakan body jet boost 3 MHD Generasi keempat dan tanpa menggunakan selendang Untuk livery-nya ini saya hebatkan dari grup Nanti untuk kreditnya saya tulis di kolom deskripsi Dan untuk modnya ini berstatus style dari Masangasa Putra dan juga favorit Madyawan Nah, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman, untuk gambaran dari jet boost 5 ya kurang lebih sama ya Menggunakan topi tipis Lalu untuk bagian selendang sampingnya itu nggak ada gitu ya Untuk menampakan boost-nya seperti ini Tuh, jadi keren banget ya Standar pada umumnya, jet boost 3 MHD Generasi keempat Lalu kita nyalakan dulu untuk lampu dekatnya Nah, untuk lampu dekatnya itu seperti ini ya Tuh, keren banget ya untuk lampu interiornya ini Wow, lanjut kita ke bagian lampu jauhnya seperti ini Jadi lampu interiornya itu mati ya Dan disini sudah tercustom untuk lampu utamanya Keren banget Lalu untuk bagian lampu sennya sudah menyala Tuh, keren banget ya Untuk bukaan pintunya menggunakan sliding door dan juga swing di bagian belakang Lalu di bagian belakang juga terdapat toilet Tuh, keren banget ya Dan mode-nya ini termasuk ringan Jadi keren banget untuk mode-nya ini Lalu kita bergeser ke bagian belakang Untuk bagian belakang ya standar ya Untuk jet boost 3 Jadi standarnya seperti itu Lalu kita ke bagian interiornya Nah, untuk bagian interiornya seperti ini Tuh, keren banget Ini grafiknya saya rata kanankan ya Karena pengen mencoba aja Rata kanan Nah, kurang lebih nanti jet boost 5 ya Nanti topinya juga setipis ini ya Jadi modelnya hampir sama Cuman berbeda di bagian dashboard dan juga sepion Lalu kita ke bagian animasi Untuk animasi pertama adalah suspensi udara Jadi bisa naik turun Kedua adalah ini bagian kaca geser ya Eh, salah Ternyata kaca gesernya ini mengikut di anim pertama ya Untuk anim kedua ini adalah Vexido Yang semakin lebar gitu ya Terus dan juga untuk bagian lampu alis Tuh, keren banget ya Lampu alisnya menyalai seperti ini Lalu untuk animasi ketiga seperti biasa Bisa membuka ya Tuh Tentunya sudah menggunakan model trik ke 3 dimensi atau 3D Oke, kita buat jalan-jalan bentar di map Lampung ya Menggunakan tam kargo Eh, tam wisata deh Kalau tam kargo kan ini ya, truk ya Kalau wisata kan bus ya Seperti bus yang kita gunakan pada kesempatan kali ini Untuk baling-baling di bagian atas itu menyala ya Jadi keren banget Semoga sesuai nanti jet boost 5 juga menyala Kalau ada, kalau nggak ada ya juga nggak apa-apa Oke, ini kita belok ke kanan Kalau biasanya kan kita ke kiri ya Kalau diarahkan ke kiri gitu ya Ini kita belok ke kanan Dan beginilah untuk grafik rata kanan ya Di busit Ini alhamdulillah Lumayan lancar gitu ya Menggunakan mode Tuh, keren banget ya Dan busit yang saya gunakan adalah busit versi 403 ya Dan untuk perangkat yang saya gunakan Aduh, kita harusnya berhenti ya Tapi nggak apa-apa lah ya Perangkat yang kita gunakan adalah Asus Zenfone 3 Dengan menggunakan chipset Snapdragon 625 Lalu untuk RAM-nya 432 ya Jadi ini lancar Selama ini ya Masih belum FC gitu ya Walaupun saya memasangnya itu Livery yang Super HD 7000 x 7000 Seperti yang sebelumnya Di body XZD SR2 Yang R langga Itu saya menggunakan Livery yang full ya Saya pasang offline di Valve Manager gitu ya Kalau ini kita gunakan itu Pasangan dari aplikasinya ya Dan ini kita di map Gunung Supi ya Ini biasanya kita juga bisa lewat kiri Namun ini untuk jalur kiri sudah ditutup ya Kalau jalur kiri ini menuju ke jalur tanah Kalau kanannya ini Ke jalur yang seperti biasanya ya Mungkin dari player lama dari busitu ini Sudah pada tahu ya Untuk jalur seperti ini Namun untuk perbedaannya sekarang itu Untuk bangunannya juga makin banyak Terus juga Yang saya suka itu dari vegetasinya ya Lebih hidup lagi ini di wujudnya Jadi biasanya kan kita Selalu memakai kamera interiornya Nah kalau sekarang itu beda rasanya Lebih enak itu pakai kamera eksterior gitu ya Kata menggunakan kamera satu Karena ya Bagus aja gitu teman-teman Karena grafiknya itu lebih Keren ini gitu ya Mungkin dari teman-teman ada yang juga ya Apalagi tekstur dari lapisan aspal itu Juga berbeda-beda dari gembus ini Dan ini kita berhenti disini aja Sekarang berikut untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini Bila ada kekurangan Tentu salah kata wassalamu maaf Akhir kata wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax